Oh iya maaf ini strapnya Lupa tadi jatoh dari boxnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai judul kali ini saya akan menginfokan tentang suatu produk Dimana produk ini mendukung aktivitas kami Vlog channel keluarga Hira di Jepang Untuk perekaman video Ya langsung saja mari kita buka produknya Sepertinya gak sulit dibuka Mari kita coba sebelah sini Ya Akhirnya bisa juga dibuka Ada plastik lagi dalamnya Rapih sih packagingnya khas Amazon Sebelumnya ada dusnya juga Cuman dusnya kita buka terlebih dahulu Karena dengan paket produk yang lain Baik disini kita dapatkan box produknya Ada berbagai informasi di bagian bawah Juga di depan ada namanya Osmo Mobile 3 Combo Design for Huawei Lalu di bagian belakangnya juga ada tulisan Kalau ini apa include with combo Karena ada dua versi ya Versi yang biasa dan versi yang combo Ini kebetulan versi yang combo nya Lalu di bawah juga ada keterangan Mengenai serial number Atau nomor I, A, N U, P, C Dan lain-lain Disini juga ada tertulis Huawei bla 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 Segala macam Gak tau kenapa ada tulisan Huawei nya Yang jelas Ini Sangat Rapih ya Informasinya Tersedia semua Lalu Bagian atas kosong Sampingnya ada tulisan lagi logo DGI Oh ya Samping sininya Ini apa Kayaknya cuma informasi mengenai produknya aja Seperti 2 tahun garansi Terus Kalau kena air Rusak Dan lain-lain Ya Sama isinya ya Isi box nya apa aja Itu ada Tertulis disitu Oke Kita buka aja Oh Sebelumnya Ini juga ada Keterangan Handphone Atau smartphone Apa aja Yang mendukung Aplikasi Osmo Mobile 3 ini Ada keterangan Zoom nya berapa kali Terus Jenis videonya apa Handphone apa Jadi semuanya Ditulis disitu Saya rasa sih Semua Hampir semua Android dan iOS Mungkin bisa dipakai Jadi Ini cuma informasi tentang Kualitas kameranya aja Kualitas hasil kameranya Dimana kamera setiap handphone itu berbeda-beda Makanya ditulis lengkap disitu Nah Kalau ini User Manual Itu bahasa Jepang User Manual Terus disini Terus disini Sama Menuju ke URL juga User Manual Ini tulisannya Jepang semua Tapi saya rasa Inggrisnya mungkin ada di dalam Mungkin ya Nanti kita cek bersama-sama Ini semua Bahasa Jepang Hampir 90% Orang Disini itu Tidak mau membaca Manual Survey Dari Survey Baik Kita langsung saja buka Lagi Plastiknya Oke Kita lihat satu persatu paketnya Ini adalah Case Mungkin juga unitnya Di dalam situ Nah Ini Aksesorisnya Mari kita Lihat isinya Kosong ya Oke Kita lihat dulu Aksesorisnya Oke Sip Nah ini Oh Ini Tripodnya Lalu Ada Itu kayaknya Pouchnya Ini Stiker busa ya Buat Biar Apa namanya Bikin Aman Handphone Yang gak kegores Itu kabel Lalu Dalamnya ada Buku manual Oke Ini dia Buku manualnya Lengkap Oke Kita lihat satu Yang pertama ini Adalah Tentang Apa namanya Perlindungan konsumen hak dan Perlindungan konsumen dari berbagai Bahasa Lalu selanjutnya Disclaimer Gak ada waktu untuk baca beginian Selanjutnya Ini quick start Ya ini quick startnya Jadi Ini Mempermudah Beginner Untuk Gimana sih cara pakenya Nah untuk cara pakenya Juga nanti kita akan Bikin di video Berbeda Berbeda Ini kabel USB Mungkin Type C Oh ya Gak akan kita pakai Karena Banyak sekali USB Type C Yang ada Di rumah sekarang Ini Kita simpan Saja Nah ini Sticker ya Ini tuh Untuk melindungi handphone Dari si Cengkeraman Ininya Anti sleep Nah itu Untuk Untuk Apa Holdernya Lalu ini Pouch Ada tulisan lagi Osmos sama logo Di GIN Bahannya sih bagus Ini tripodnya Kalau yang combo Dapet tripod Kalau beli terpisah Kayaknya lebih mahal 2000 yen Atau 3000 Kurang tahu Kualitasnya bagus Materialnya Nah ini dia Main unitnya Beserta Case Case Cacenya juga ada Itu lagi Ada Pouch Nya lagi Di Belakangnya Lumayan Buat Naruh 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 Tripod Satunya kayaknya Dan lumayan Ringan Gak terlalu berat Kualitas materialnya Juga bagus Enak Disentuhnya Nah ini dia Oke Kita lihat dulu Case nya Ini kosong Hanya busa pelindung Aja Hmm Ringan Bagus Nah ini DJI Mobile Tree Combo Kita bisa melihatnya dengan Jarak dekat Kualitas Material Bagus Kali Ada Colokan USB Juga disini Selain USB Type C Ada colokan USB Juga Kayaknya ini Berfungsi buat Ngecas ya Jadi ketika Handphonenya Lowbed Mungkin bisa dapet Bantuan charge Dari si Gable ini Ini untuk Scan Apply Nya Mimo Juga Cara Quick Guide Juga disitu ada Jadi untuk Mengudahkan pengguna Dimana-mana Dikuliskan Guide nya Lumayan sih Lebih ringkas Gitu ya Lebih enak Megangnya juga Nanti kita review Di video berikutnya Tapi ini Emang Keren amat Keren-keren banget Unik Bisa dilipat Jadi gak sabar Pengen nyoba Oh iya Tadi lupa Ada Strapnya Ketinggalan Mungkin jatuh Pas lagi Buka box Ini strapnya Kayak gini ya Ada logo Dijanya Yang kami rasa Rekaman videonya Itu kurang Stabil Jadi ada Getaran tangan Atau langkah kaki Itu terasa Sangat Buruk Sekali Akhirnya Istri saya Menyarankan Untuk membeli Sebuah Gimbal Atau Untuk Menstabilkan Kamera Yang kita pakai Untuk Booking Pro Gini Kita beli Dari Amazon Seharga 13.000 yen Mungkin Kalau dirupiakan 1.600.000 Kalian Ini unik ya Di bagian atas ini Ada petunjuk Mengenai Tombol-tombol Kalau Apa namanya Mijit Doang Apa Mijit Dan tekan Apa Terus Trigger Terus Rekam Terus Aim Juga Bisa Secara simultan Diatur 1 kali 2 kali 3 kali Dan lain-lain Oh ini juga Handlenya Bahannya Bagus sekali Terus Juga ringan Jadi Untuk Lebih lengkapnya Tentang fungsinya Nanti kita akan Coba Untuk Bikin Video tentang ini Dalam Waktu dekat Demikian Terima kasih Sampai jumpa Tentang fungsinya Tentang fungsinya Sampai jumpa